Perikatan Nasional dan Pembangkang Iaitu arak secara tidak ikhlas apabila berterusan menyerang isu sumbangan syarikat Taiga untuk sebuah sekolah Cina Menurut netizen ini kerana pada tahun 2020 dan 2022 Syarikat pembuat dan penjual arak Kasbet, Hineken serta Taiga menyumbang untuk sekolah Benekuler Seorang aktivis Iqmal Iskandar dalam postingnya menjawab persoalan Kenapa Pakatan Harapan tak pertikai sebelum ini? Ini kerana bukan semua orang tahu pekeliling sesebuah kementerian Hanya menteri dan pegawai tinggi kementerian sahaja yang tahu berkenan pekeliling ini Maka jika benar pekeliling itu sudah wujud sejak tahun 2018 Maka apa tindakan mantan menteri pendidikan yang kini ahli Parlimen Putrajaya Dr. Razijidin Takkala Kasbet dan Hineken menyumbang jutaan ringgit kepada sekolah Benekuler Walaun mungkin lupa, tapi saya sangat ingat Takkala Kerajaan Pakatan Harapan membatalkan sumbangan kepada UTAR Tapi Perdana Menteri VIII menyumbang semula, menyambung semula sumbangan itu Di mana walaun ketika itu, merujuk kepada penyokong Tegar PAS Isu sumbangan syarikat arak dan rokok kepada syarikat vanekuler Panas, ekoran kejadian timbalan menteri yang juga ahli Parlimen Sepang Menerima satu mock check sumbangan sebuah syarikat arak kepada sebuah sekolah Cina di Sepang Sekolah di Sepang Saudara hari ini juga, netizen terkejut apabila individu kirim surat layang kes Zulfarhan munculkan diri di IG Salah seorang saksi yang bertanggungjawab mengirim surat layang Berhubung kes pembunuhan Zulfarhan Osman Zulkarnain Disebut-sebut pengguna media sosial sejak semalam Identity yang tidak diketahui sebelum ini Akhirnya berjaya ditemui warga maya dan sekaligus membuatkan individu itu tampil muncul di media sosial Dalam persatu perkongsian di Instagram, Muhammad Aiman Alfa yang merupakan saksi pendakwaan kes Zulfarhan memuat naik satu ucapan ringkas berkenan surat layang tular di media sosial Setelah hampir 8 tahun, ini first time kali pertama saya tengok semula surat ini Lepas saya letak dulu tak pernah tengok dah sampai sekarang Demikian kata Muhammad Aiman Dia juga tidak tahu bagaimana surat tersebut boleh tersebar sehingga menjadi bualan orang ramai Tak tahulah macam mana boleh sampai ke publik umum Apa-apapun Al-Fatihah buat keluarga arwah katanya Kita manusia hanya mampu berikhtiar dan berusaha Allah perentu segalanya Al-Fatihah katanya pada hantaran itu hari ini Terdahulu, tular surat layang dipercayai dihantar oleh Muhammad Aiman kepada Warden Asrama yang memohon agar Bilik alia raham diterja dan diselamatkan segera Kalau ada perasaan, ada sifat perikemanusiaan Saya minta sangat-sangat pergi embus bilik 4 hingga 10 blok setria depan masjid Dalam itu ada pesakit yang sangat-sangat perlukan rawatan segera katanya Pada 28 Jun 2018, Muhammad Aiman yang ketika itu berusia 22 tahun Mendedahkan kepada mahkamah bahawa dia menulis dua pucuk surat layang Untuk memberi tahu pihak atasan UPNM yang Zulfarhan Osman diderak oleh rakan-rakannya Ia selepas dia melihat mangsa terbaring dengan seluruh badannya Megelombung dipenuhi Tompok kehitaman dan darah di bilik 419 asrama penginapan UPNM pada 22 Mei 2017 Surat layang pertama diselitkan di pagar rumah sakit Angkatan Tentera Resat pada 23 Mei 2017 Dan surat layang kedua diletakkan di bawah pintu bilik seorang jurulati pada keesokan harinya Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Bye-bye Salam sejahtera Selepas Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim diserang terang-terangan oleh pembenci beliau Dengan mengatakan bahawa hutang mana yang menjadi kurang Haa hutang mana yang kurang Apabila Anwar Ibrahim kata Negara kita sedang berjaya mengurangkan hutang Dan berjanji mengurangkan hutang secara berperingkat Ramai orang yang terkesan Ramai orang yang termelompat Mereka tak percaya Biasalah kan Anda tak percaya ke? Haa haa Mereka mempersoalkan Sejauh mana kebenaran apa yang Anwar kata Anwar diam-diam saja Akhirnya dia tampil Memberikan fakta yang anda tunggu-tunggu Jadi kalau selama ini ada yang memfitnah Ada yang kata itu bohong Itu hanya cakap-cakap Haa ini Saya kongsikan dengan anda fakta yang benar dan tepat Anda kongsikan kepada semua orang Terutama yang betul-betul sudah percaya Pembohongan orang-orang pihak lain Yang mengatakan Anwar Ibrahim Bohong tentang pembayaran hutang negara itu Jadi aku kongsi dengan kamu semua Ini dia Kerajaan kurangkan hutang negara Bukan cakap kosong Kata Perdana Menteri Kerajaan telah mengurangkan hutang negara Daripada 100 bilion Pada tahun 2021 Dan 2022 Kepada 93 bilion Ringgit Malaysia sahaja Pada tahun 2023 Kata Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Anda boleh cek data itu Pada tahun 2021 Nilai hutang negara Ialah 100 bilion ringgit Dan pada tahun 2022 Menjadi 93 bilion Jadi kurang sebanyak 7 bilion Haa Perdana Menteri kata Pada tahun 2024 ini pula Katanya Kerajaan dijangka akan berhutang sebanyak 86 bilion sahaja Bukankah itu nombor yang tepat Data yang betul Bahawa memang ada berlaku pengurangan hutang Anwar menjawab Dakuan kononnya Kerajaan Malaysia Madani Pimpinan beliau Tidak serius dalam mengurangkan hutang negara Hirok pikuk minggu lalu Mengenai kedudukan hutang negara Seolah-olah Perdana Menteri Anwar Tidak memberikan maklumat yang benar Tentang kedudukan hutang negara Kata Anwar Ibrahim Saya sudah jelaskan bahawa Ada hutang yang kita warisi Yang menceca 1 hingga 1.5 triliun Diwarisi oleh Anwar Ibrahim Bukan dia yang buat hutang Tapi orang yang buat hutang Kamu paham kata Jadi kenapa kamu salahkan Anwar Ibrahim Yang baru saja jadi Perdana Menteri Dalam 2 tahun ini Terpaksa pula menanggung hutang Yang dibuat oleh Perdana Menteri Perdana Menteri yang lepas Termasuklah Muhyiddin Yassin Najib Tun Razak Jadi kenapa semuanya Dibebankan kepada Anwar Walhal Anwar Ibrahim Berusaha mati-matian Untuk membayar hutang itu Termasuklah mengambil langkah Tidak popular Yaitu Membuat penyasaran Subsidi diesel bersasar Itu cara untuk Salah satu membayar hutang Jadi Kenapa kamu marah Kata Anwar Memang komitmen kita Untuk mengurangkan hutang Dan ini kita lakukan Kata Anwar dalam satu video Yang dikeluarkan hari ini Menurut Anwar Pada tahun 2021 Dan tahun 2022 Kerajaan telah berhutang Dari dalam dan luar negara Sebanyak 100 bilion ringgit Malaysia Pada setiap tahun Tersebut Menurutnya Beliau telah memberitahu Pegawai kerajaan Bahawa negara Tidak boleh terus Menerus berhutang Dengan banyak Sehingga berlonggok Maknanya kita Kurangkan hutang Kepada 93 bilion Pada tahun 2023 Berbanding 100 bilion Pada tahun sebelumnya Pada tahun 2024 Kita jangka 86 bilion ringgit Kuranglah Bermakna Kuranglah Maknanya Berbanding 100 bilion Pada tahun sebelumnya Kata Anwar Beliau menjelaskan Kerajaan tidak boleh Terus membatalkan Semua hutang Karena negara perlu Membantu rakyat Untuk pembinaan Sekolah baru Universiti Dan membuat Pembangunan yang lain Selain tanggungan Membayar hutang-hutang lama Kata Anwar Menurut Anwar lagi Kerajaan bertekad Untuk mengurangkan Hutang Kepada 60% Berbanding 64% Dalam keluaran Negara kasar KDNK Target kita adalah Secara berperingkat Kita menurun Kepada sekurang-kurangnya 60% Dari jumlah Keluaran dalam Negara kasar KDNK Kata beliau lagi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan Komen anda Tekan butang subscribe Bye-bye Salam sejahtera Lokman Adam Tak tahan lagi Dengan fitnah Yang ditimpa Kepada beliau Akhirnya Beliau ambil Satu Keputusan Luar biasa Ok Nak kenal Dengan Lokman Adam Ini mudah Beliau sebenarnya Bagi saya Pemerhatian saya Sebagai Pemerhati Politik bebas Saya lihat Lokman Adam Ini adalah Satu Identiti Satu Sosok Manusia Yang Tahan Tukul Macamana pun Orang Kondemkan dia Macamana pun Orang Hentam dia Macamana pun Orang Nak Buruk-burukkan dia Macamana Dia pun Disaman Macamana pun Dia dah kalah Beberapa Saman Macamana pun Dia hampir Dipenjarakan Lokman Adam Tetap Bertahan Dalam Politik Dia tidak Pernah goyah Dan tidak Pernah takut Jadi kali ini Selepas Lokman Adam Diserang hebat Bayangkan Dia tak tahan Lagi Sehingga Dia nak Saman Orang ini Ini bukan Calang-calang Ini bukan Alang-alang Tekanan terhadap Lokman Adam Mungkin lah Kan Hari ini Akhirnya Lokman Adam Pertimbang Mahusaman Individu yang Memfitnah Zahid Larangnya Berkempen Saudara Apabila Lokman Adam Dah nak Menyaman Itu namanya Sudah melampau Sebagai seorang Jurucakap Beliau ini Sudah biasa Dengan fitnah Di fitnah Sudah biasa Di fitnah Sudah biasa Kena fitnah Dan sudah biasa Juga Kena tukul Dia jarang Juga Menyaman Tapi kalau sampai Dia nak Saman Itu dah Memang Keterlaluan Ahli Majlis Tertinggi UMNO Lokman Nur Adam Membayangkan Kemungkinan Tindakan Undang-undang Terhadap Individu Yang dituduh Memfitnahnya Di media Sosial Secara Khusus Lokman Adam Merujuk Kepada Kenyataan Palsu Yang dikaitkan Dengan Pengurusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Amidi Dan Menamakan Lokman Sebagai Yang didakwa Dilarang Berkempen Dalam Pilihan Raya Kecil Nenggiri Akan Datang Kata Lokman Saya sedang Mencari Nama Nombor Kad Pengenalan Alamat Penuh Dan Nombor Telefon Orang Yang Berkongsi Fitnah Ini Supaya Saya boleh Saman Mereka Katanya Semua Semua Yang terlibat Dalam Mengedar Bahan Fitnah Ini Saya Akan Pertimbangkan Untuk Saman Kata Lokman Adam Saya Sedang Menyemak Latar Belakang Mereka Satu Persatu Kata Lokman Kepada Malaysia Kini Awal Hari Ini Seorang Kakitangan Dari Ibu Pejabat Amno Berkongsi Kenyataan Yang didakwa Dikeluarkan Zahid Yang juga Presiden Amno Kenyataan Itu Yang turut Menamakan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli Dan Dua Yang Lain Ditandakan Palsu Antara Yang Dikongsi Berkongsi Kenyataan Itu Termasuk Blogger Salim Iskandar Dilaman X Seorang Pembantu Kepada Rafizi Farhan Iqbal Menegur Salim Dan Menasihatkannya Untuk Membuat Semakan Fakta Antara Lain Kenyataan Itu Mendakwa Zahid Berkata Empat Individu Itu Telah Dilarang Berkempen Untuk Amno Kerana Mereka Telah Mencetuskan Reaksi Negatif Orang Ramai Yang Menyumbang Kepada Kekalahan Barisan Nasional Pakatan Harapan Dalam Pilihan Raya Kecil Sungai Bakap Baru-baru Ini Saya Rasa Sangat Elok Kalau Lokman Adam Segera Menyaman Pemfitna Seperti Ini Sebenarnya Sama Ada Orang Itu Fitna Kerajaan Atau Fitna Pembangkang Pemfitna Itu Patut Diajar Muka Kepada Pemfitna Yang Durjana Kurang Ajar Itu Pemendapat Anda Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Bye Bye Salam Sejahtera Nampaknya Makin Risau Orang-orang Politik Di luar Sana Apabila Mainan Naratif Baru Berkaitan Dengan Kononnya Mucul Kononnya Wujud Perbincangan Antara PAS Dan Amno Sebenarnya Itu Semua Fitnah Kata Zahid Hamidi Walau Bagaimanapun Fitnah-fitnah Pun Ianya Tetap Membuat Orang Panas Buntut Apabila Ada Sebilangan Pemimpin Dalam Pakatan-pakatan Tertentu Seperti Perikatan Nasional Dan PH Memberikan Respon Yang Mengejutkan Kepada Pendedahan Pendedahan Kononnya Ada Perbincangan Antara Amno Dan PAS Itu Kalau Kemarin Fahmi Fazil Kata Yang Patut Risau Ialah Parti Bersatu Dengan Adanya Perbincangan Dakwan Perbincangan Antara Amno Dan Barisan Nasional Kata Fahmi Fahmi Fazil Dia Kata Bersatu Harus Risau Sebab Kalau Betullah Kalau Betullah Amno Dan Amno Dan PAS Mau Hidupkan Semula Muafakat Nasional Yang Akan Terjejas Itu Bukan Kerajaan Tapi Bersatu Bersatu Nak pergi Mana Lagi Kata Fahmi Fazil Lagi Pula Kalau Tiga Parti Ini Dalam Satu Kedudukan Parti Bersatu Dan Amno Saya Pun Tak Tahulah Macam Mana Mereka Nak Membagi Kerusi Nanti Silap Silap Hari Bulan Bersatu Tak Dapat Lebih Daripada Sepuluh Kerusi Atau Amno Tak Dapat Sepuluh Kerusi Atau Akhirnya Berpecah Belah Kata Fahmi Fazil Yang Risau Itu Sepatutnya Parti Bersatu Tapi Templakan Kecaman Daripada Fahmi Fazil Itu Dibalas Oleh Wan Faisal Wan Ahmad Gamal Ahli Parlimen Macang Yang Telah Digantung Selama Enam Bulan Rupa-rupanya Saat Beliau Digantung Ini Aktif Juga Dia Terkini Beliau Kata Bersatu Tak Risau Tapi Fahmi Fazil Terdesak Kata Wan Faisal Saya Nak Tanyalah Kepada Semua Netizen Yang Menonton Channel Dan Video Kali Ini Agak-agak Siapa Sebenarnya Yang Risau Parti Bersatu Atau Parti PKR Ataupun Pakatan Harapan Tapi Sebelum Itu Kita Dengar Dululah Apa Ulasan Wan Faisal Sehingga Dia Kata Yang Perlu Risau Itu Ialah Fahmi Seorang Pemimpin Kanan Bersatu Menegaskan Parti Itu Tidak Berasa Risau Dengan Isu Rundingan Amnopas Sepertimana Tanggapan Dilontarkan Menteri Komunikasi Merangkap Jurucakap Kerajaan Fahmi Fazil Semalam Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal Sebaliknya Berkata Fahmi Yang membuat Kenyataan Itulah Menunjukkan Mereka PH Terdesak Untuk Memecah Belahkan Kesatuan PN Tapi Ada Netizen Kata Sebenarnya Yang Memulakan Isu Ini Bukan Fahmi Fazil Bukan Kerajaan Tapi Siapa Yang Mulakan Cerita Fitna Kononnya Amnodan Pas Ada Perbincangan Jawab Sendirilah Bersatu Tidak Risau Tentang Hal Ini Kata Wan Faisal Kerana Kami Masih Lagi Bersama Pas Dalam Sebuah Gabungan Parti Yang Berdaftar Tumpuan Kami Ketika Ini Ialah Untuk Berdepan PRK Nenggiri Dan Kita Lihat Kerjasama Bersatu Dengan Pas Telah Membuahkan Hasil Yang Baik Di Pelbagai Peringkat Sejak PRU Ke 15 Lalu Katanya Jadi Fahmi Menunjukkan Mereka Terdesak Untuk Coba Memecah Belahkan Pas Dan Bersatu Katanya Sebenarnya Pada Pengamatan Penganalisis Politik Bebas Mereka Kata Tiada Keperluan Untuk Memecah Belahkan Pas Dan Bersatu Tiada Keperluan Buat apa Nak Pecah Belahkan Mereka Tiada Apa-apa Keuntungan Mereka Bersama Pun Sama Tak Bersama Pun Sama Pecah Pun Sama Bersatu Pun Sama Itu Itu Juga Kerajaan Tetap Ada Dua Pertiga Sokongan Parlimen Di Parlimen Ahli Parlimen Di Parlimen Jadi Buat Apa Nak Pula Pikir-pikirkannya Kata Wan Faisal Mereka Takut Dengan Kekuatan PN Yang Semakin Mendapat Sokongan Rakyat Walaupun Kami Di Pihak Pembangkang Ditekan Hebat Dengan Pelbagai Cara Oleh Kerajaan Katanya Dia Yang Juga Ahli Parlimen Macang Mendakwa Sokongan Rakyat Pada Perikatan Nasional Tidak Luntur Kerana Mereka Berdepan Dengan Pelbagai Fitnah Dan Sekatan Saudara Beberapa Komen Daripada Netizen Berkait Isu Ini Ialah Mereka Kata Relak Ajalah Jangan Layan Dengan Mat Jargon Katanya Amno Yang Terdesak Kata Positif Timkin Amno Yang Terdesak Sebenarnya Sebab Perasa Panik Makin Kurang Sokongan Pengundi Masa Kini Tetapi Tidak Berarti Cukup Kerusi Untuk Bentuk Kerajaan Tanpa Gabungan Parti Lain Katanya Red Perot Kata YB Menteri Tak Perlu Layan Mat Jargon Ini Kerajaan Ada Sokongan Lebih 2 Per 3 Siapa Yang Terdesak Sebenarnya Bersatulah Terdesak Sehingga Top 5 Pun Tidak Dipertandingkan Untuk Mengelakkan Perpecahan Hakikatnya Dalam Diam Ramai Ahli Bersatu Yang Tidak Puas Hati Kerana Semangat Demokrasi Dalam Pemilihan Parti Tidak Disuburkan Takut Berpecah Akibat Diadakan Pertandingan Dalam Parti Bermakna Parti Itu Sebenarnya Tidak Kuat Kata Red Perot Sekian Untuk Kali Ini Ikuti Terus Ulasan Selepas Ini Salam Sejahtera Terima Kasih Karena Bersama Dengan Saya Di Nazilin Unity Channel Ini Keadaan Terkini Menteri Besar Pahang Yaitu Muhammad Datu Sri Wan Rosti Wan Ismail Selepas Menjalani Pembedahan Di IJN Menteri Besar Pahang Maklum Keadaan Terkini Beliau Menteri Besar Pahang Datu Sri Wan Rosti Wan Ismail Kini Sudah Mula Bertugas Selepas Menjalani Prosedur Pembedahan Di Institut Jantung Negara IJN Pada 7 Jun Lepas Setelah Sekian Lama Berjuti Selepas Menjalani Pembedahan Di Institut Jantung Negara IJN Pada 7 Jun Lalu Alhamdulillah Hari ini Saya Memulakan Tugas Mempengerusikan Mesyuarat Majlis Kerajaan MMK Di Wisma Sri Pahang Kuantan Saya juga Telah Menyerahkan Surat Penempatan Dan Pertukaran Ketua Jabatan Di bawah Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Pahang Berkuat Kuasa Pada 1 Ogos 2024 Katanya Dalam Satu Hantaran Di Facebook Beliau Hari Ini Sebelum Ini Ex Kopahang Datu Seri Muhammad Sofi Abdul Razak Dilapor Meminta Semua Pihak Bertenang Dan Tidak Membuat Seberang Spekulasi Mengenai Tahap Kesehatan Wan Rosti Yang Juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jelai Itu Beliau Berkata Semua Pihak Khusususnya Rakyat Negeri Itu Tanpa Mengira Lapisan Rakyat Berbeza Pandangan Dan Fahaman Politik Hanya Perlu Mendoakan Yang Terbaik Buat Wan Rosti Katanya Semua Orang Tahu Datu Seri Wan Rosti Tidak Ada Hari Untuk Berehat Kerana Jadual Harian Yang Begitu Padat Setiap Hari Dan Ia Sedikit Sebanyak Memberi Kesan Kepada Kesihatan Katanya Pada 10 Jun Pula Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Berkunjung Ke IGN Bagi Meluangkan Masa Melawat Wan Rosti Selepas Menteri Besar Pahang Itu Selesai Menjalani Prosedur Pemberdahan Saudara-saudara Sekalian Disamping Daripada Itu Satu Isu Sisipan Dalam Isu Kali Ini Apabila Zahid Hamidi Memberikan Penjelasan Dalam Isu Dakwaan Diplomativet Ditolak JPA Heboh Kononnya Diploma Pendidikan Dan Latihan Teknikal Dan Vocational Tivet Tidak Diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA Untuk Digunapagai Bagi Berkhidmat Dalam Skim Perkhidmatan Awam Timbalan Perdana Menteri Datu Seri Ahmad Zahid Hamidi Berkata Dakwaan Itu Perlu Dihentikan Kerana Pemegang Sijil Dan Diploma Yang Dikeluarkan Oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK Layak Memasuki Sektor Perkhidmatan Awam Kata Zahid Saya Berharap Spekulasi Seperti Ini Tidak Diperbesar Bagi Mengelakkan Kesalah Fahaman Masyarakat Sedangkan Potensi Bidang Tivet Sangat Besar Termasuk Kau Boleh Pasaran Graduan Mencatatkan 94.5% Pada Tahun 2023 Berbanding 92.5% Pada Tahun 2022 Yang Menunjukkan Penerimaan Dan Pengiktirafan Tinggi Industri Terhadap Graduan Tivet Menurutnya Dalam Satu Kenyataan Jelasnya Program Terbabit Dilaksanakan oleh Institut Tivet Berdasarkan Pentaulian Oleh Dua Badan Akreditasi Utama Yaitu Agensi Kelayakan Malaysia Dan JPK Berdasarkan Kerangka Kelayakan Malaysia Persijilan Kemahiran Malaysia Yang dikeluarkan Oleh JPK Merangkumi Peringkat Sijil Kemahiran Malaysia Bagi Tahap 1, 2 dan 3 Diploma Kemahiran Malaysia Bagi Tahap 4 dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia DLKM Bagi Tahap 5 Persijilan Ini Adalah Berdasarkan Kepada Kompetensi Pekerjaan Atau Kemahiran Yang Diperlukan Oleh Industri Yang Didekumenkan Sebagai Standard Pekerjaan Kemahiran Malaysia Atau Lebih Dikenali Dengan Singkatan NOSS Katanya Sekian Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Bye Bye Alhamdulillah Pasti Kali Ini Membuatkan Telinga Orang Berdarah Bernanah Dan Mungkin Tertanggal Terus Pindah Dari Kiri Kekanan Kanan Kekirilah Apabila Ramai Walaun Kata Kerajaan Sekarang Diambang Bahaya Kerajaan Sekarang Dalam Bahaya Negara Berada Diambang Bahaya Semuanya Semua itu Hanya Kata-kata Naratif Yang Tidak Fakta Coba Bagi Tahu Apa Faktanya Yang Anda Boleh Nyatakan Tak Tau lah Mungkin Kamu Jumpa Fakta-faktanya Tapa Nanti Kamu Tulis Dalam Ruangan Komen Apa Fakta-fakta Yang Kamu Dapat Yang Kononnya Negara Dalam Ambang Bahaya Karena Semalam Saya Lihat Di dalam Satu Paparan Video Yang Dibuat Oleh Pempengaruh Video Ini Apabila Saya Tengok Dalam Satu Paparan Berita Laporan Di Harakah Deli Menulis Kata Laporan Itu Negara Berada Di Ambang Bahaya Bila Saya Tanya Apa Pula Ambang Bahayanya Sila Senaraikan Kalau Boleh Lima Sajalah Sebab Negara Di Ambang Bahaya Bila Mereka Senaraikan Aduh Semuanya Memang Macam Tapi Tak Betul Ya Semua Yang Mereka Kata Itu Sebenarnya Naratif Semata Mata Faktanya Ialah Semuanya Itu Mungkin Separuh Benar Boleh Kata Juga Separuh Fitnah Saudara Saudara Sekalian Hari Ini Pula Kita Dikejutkan Dengan Satu Lagi Kejayaan Luar Biasa Negara Yang Dikata Dalam Bahaya Dalam Ambang Musnah Dan Bagai-bagai Macam-macam Yang Mereka Kata Sebenarnya Itu Semua Tak Betul Yang Betul Ialah Malaysia Kini Diiktiraf Sebagai Negara Yang Aman Di bawah Perdana Menteri Yang Kesepuluh Dan Kini Tersenarai Tersenarai Sebagai Sepuluh Negara Paling Selamat Di Dunia Bayangkan Negara Malaysia Yang Anda Kata Buruk Itu Kepada Mereka Yang Suka Cakap Negara Malaysia Ini Dalam Keadaan Tak Aman Dalam Nak Tumbang Macam-macam Dengar Ini Laporan Ini Kata Negara Kita Kini Tersenarai Sebagai Sepuluh Negara Paling Selamat Di Dunia Bukan Kedua Puluh Bukan Ketiga Puluh Tapi Kesepuluh Bayangkan Di bawah Pentadbiran Anwar Ibrahim Inilah Yang Terbaik Negara Malaysia Mempunyai Pelbagai Kaum Pelbagai Agama Budaya Adat Tersambang Dan Sebagainya Tapi Di bawah Pentadbiran Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia Beliau Berjaya Menyatu Padukan Semula Rakyat Malaysia Sehingga Buktinya Kita Diktiraf Sebagai Sepuluh Negara Paling Selamat Di Dunia Malaysia Terus Mempamerkan Rekod Baik Di bawah Pentadbiran Kerajaan Madani Apabila Menduduki Tangga Kesepuluh Negara Paling Selamat Di Dunia Daripada 163 Buah Negara Kedudukan Ini Menyaksikan Malaysia Naik Sembilan Anak Tangga Berbanding Tahun Lepas Di mana Kita Berada Di Tempat Ke Sembilan Jadi Anak Kata Apa Lagi Bikin Malu Sajalah Kamu Yang Menabur Fitnah Itu Tolong Share Video Ini Supaya Mereka Tahu Bahawa Mereka Kini Melakukan Dosa Besar Memfitnah Kononnya Kerajaan Sekarang Ini Tak Aman Tapi Kita Kita Diiktiraf Negara 10 Terbaik Aman Di Dunia Menurut Indeks Keamanan Global GIP 2024 Malaysia Berada Dalam Carta 10 Negara Terselamat Di Dunia Dan Kedua Di Belakang Singapura Mewakili Benua Asia Malaysia Sebagai Negara Membangun Mengalahkan Negara Maju Seperti Amerika Syarikat Rusia China Dan Jepun Yang Langsung Tidak Tersenarai Dalam 10 Negara Yang Teratas Berikut Dipaparkan 10 Negara Teratas Paling Selamat Di Dunia Rupa-rupanya Di Tempat Yang Kesepuluh Adalah Di Ambil Diberikan Kepada Malaysia Tangga Yang Kesembilan Adalah Slovenia Tangga Yang Kelapan Ialah Negara Denmark Dan Tangga Yang Ketujuh Pula Negara Asal Ronaldo Cristiano Ronaldo Iaitu Portugal Dan Di Tangga Yang Keenam Diberikan Kepada Switzerland Dan Di Tangga Yang Kelima Siapa Sangka Negara Kecil Negara Yang Berhampiran Paling Jiran Dengan Malaysia Iaitu Singapura Singapura Manakala Di Tangga Yang Keempat Adalah Negara Impian Saya Untuk Pergi Melanjung Tapi Tak Dapat Pergi Lagi Iaitu New Zealand Dan Di Tempat Podium Ketiga Ialah Negara Austria Dan Di Tangga Yang Kedua Siapa Lagi Kalau Bukan Negara Ireland Dan Pastinya Anda Tak Sangka Langsung Bahawa Negara Paling Selamat Di Dunia Digondol Oleh Negara Iceland Walaupun Kita Tidak Menduduki Podium Satu Dua Dan Tiga Tapi Kita Berbangga Malaysia Menjadi Top Ten Negara Paling Selamat Di Dunia Kajian Dilakukan Firma Institute For Economy And Peace Telah Menyenaraikan Island Iceland Berada Di Tangga Pertama Negara Terselamat Di Dunia Manakala Tiga Lagi Negara Masing-masing Berada Di Tangga Kedua Dan Keempat Ialah Island Austria Dan New Zealand Tiga Aspek Utama Diambil Dalam Mengukur Tahap Keamanan Global Termasuklah Keselamatan Dan Sekuriti Konflik Yang Berterusan Dan Tahap Militarisat Dalam Konteks Global Malaysia Adalah Contoh Bagaimana Sebuah Negara Boleh Mengimbangi Antara Pembangunan Dan Keamanan Dalam Kepelbagai Kaum Yang Ditawarkan Sekian Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Share Video Ini Supaya Semua Orang Tahu Dan Terlebih Lebih Lagi Orang Yang Cuba Nak Memfitnah Karena Kononnya Kerajaan Kita Ini Kerajaan Yang Bakal Diambang Bahaya Kerajaan Kita Sekarang Dah Tak Aman Kerajaan Yang Ada Sekarang Ini Kononnya Macam Macam Tak Tak Selesa Dan Bagaimana Macam Mana Sekalipun Dia Cakap Itu Semua Adalah Cakap Cakap Politik Saja Anda Pernah Dengar Naratif Itu Hanya Cerita Naratif Saya Nak Bagi Tahu Anda Semua Naratif Itu Boleh Cakap Siapapun Biasalah Politik Kan Nak Jual Modal Nak Jual Modal Politik Itu Saja Yang Boleh Dibuat Tapi Untuk Kali Ini Tak Perlulah Masuk Bakul Angkat Sendiri Malaysia Diktiraf Bukan Oleh Negara Malaysia Sendiri Bukan Oleh Ajiran Sendiri Tapi Oleh Sebuah Firma Yang Diktiraf Dan Boleh Sangat Dipercayai Iaitu Firma Institute For Economic And Peace Tahniah Diciapkan Kepada Kerajaan Kita Malaysia Negara Malaysia Kerana Berjaya Naik Sembilan Anak Tangga Daripada Sembilan Kini Tangga Kesepuluh Bravo Terje Terima kasih telah menonton